Oke, selamat siang. Selama dua hari ini saya mengikuti GD ini dari Pak Risman, Bu Vivi, kemudian ada Pak Wira, dan ada Bu Dewi. Sebenarnya sudah sangat banyak sekali yang sebenarnya, apa yang sudah kita peroleh, khususnya di Indonesia. Saya cerita background dulu sebenarnya, bahwa penelitian saya sebenarnya terkait dengan dua hal. Di sistem tertanam atau ambisistem itu saya dan tim itu melakukan pembuatan akselerator untuk, dulunya awalnya itu untuk algoritma kriptografi. Cuman memang belakangan ini, selama 2-3 tahun belakangan, kita sudah mencoba untuk membantu teman-teman yang ada di kecerdasan artifisial untuk mencoba membuatkan akselerator dalam bentuk chip. Mencoba itu mengenai masalah signal processing. Terakhir-terakhir memang dalam kurun beberapa teman-teman ini, saya dan tim juga terlibat untuk yang sinyal otak, pengelan sinyal-sinyal EEG, itu sudah ada beberapa paper juga, dan yang memang kalau kita bicara kecerdasan artifisial itu buat science itu merupakan hal yang baru. Saya melakukan pemodelan Gunung Rabi pada saat disertasi, saya sama sekali belum tahu. Mungkin sudah sekian 10 tahun yang lalu, jadi mungkin perkembangan AI itu termasuk perkembangan yang baru. Jadi pada saat itu saya juga belum tahu sama sekali mengenai masalah kecerdasan artifisial. Jadi pendekatannya benar-benar pendekatan secara pemodelan. Nah ini sampai ke sebuah persamaan. Pada saat itu yang kemudian kita disertasi oleh mahasiswa saya untuk menerapkan beberapa prediksi. Pada waktu itu, XUM dan lain sebagainya. Tapi Alhamdulillah metode yang saya temukan di SK itu bisa dipakai. Untuk prediksi, kalau itu sekarang mungkin harus disesuaikan ya. Karena ufologi dari Gunung Rabi sudah berubah sama sekali. Sehingga program saya harus diraning. Dan kebetulan sudah beberapa paper dari mahasiswa saya dan saya berlaku dengan teman-teman yang ada di Departemen Geofisika. Sorry, Departemen Fisika, Program Studi Geofisika. Sedangkan saya sendiri ada di Program Studi ELINS, Elektronika Instrumentasi, Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika MIPA. Nah, mungkin untuk memperjelas sekali dulu. Mungkin bisa dilihat ya, Mas Okaf dan teman-teman yang lain. Ya, sudah terlihat. Ini enggak banyak slide saya. Kebetulan beberapa kali saya juga menguji teman-teman. Pak Akti, suaranya sepertinya hilang ya. Putus-putus, Pak. Mohon maaf. Oke, jadi ini saya ambil dari Stranas, tapi sebenarnya saya campur dengan apa yang sudah kita lakukan di live kita gitu ya. Tipe produk dan layanan kecerdasan artifisial ini menurut Devenport Ronanke tahun 2018 di Harvard Business Review itu dibagi menjadi tiga. Robotik dan proses automation, cognitive insight, dan cognitive engagement. Jadi, kebetulan juga beberapa mahasiswa saya itu mengerjakan tugas akhir di bidang humanoid robotics gitu ya. Cuman memang belum belum menggunakan apa namanya AI dan lain sebagainya. Yang menggunakan AI itu baru teman-teman atau mahasiswa saya yang untuk tracking apa namanya, navigasi dan lain sebagainya itu yang sudah dikerjakan di S3 yang kesangkutan juga sudah selesai gitu ya. Itu-itu menggunakan semacam CNN atau turunannya dari situ. Itu untuk yang yang navigasi. Jadi, pada dasarnya apa yang kita lakukan di lab kita itu sebenarnya ya cuma berkutar di situ saja. Apalagi sebenarnya saya lebih suka ke perangkat kerasnya langsung sehingga sebenarnya kalau kita lihat di bagian ini itu kita bisa melihat di masalah robotik proses automation-nya atau mungkin juga untuk data yang sangat besar orang biasanya mengatakan untuk data kemudian interaksi pekerja dan pelanggan menggunakan robot pemrosesan bahasa alami itu menggunakan nah ini yang saya ambil dari stranas khususnya yang khususnya yang ini ya AI hardware AI on edge AI software tools nah ini ini yang yang sebenarnya ada banyak ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuman yang yang sedang kita kerjakan sekarang itu di di bagian hardware-nya mungkin nanti kita bisa melihat 5 bidang prioritas kecerdasan artificial Indonesia yang yang ada di stranas KAI ya ada kesehatan birokrasi pendidikan dan riset ketahanan pangan mobilitas dan smart city ya kalau kita kembali ke sini sebenarnya yang kita kerjakan ini ada di bagian ini untuk menggunakan saja machine learning kemudian untuk yang yang embedded system di IOT dan cyber physical system oke saya lanjutkan dulu nah ini kalau di bidang di bidang kesehatan ya contoh pengembangan yang sudah ada di stranas itu ya seperti ini dashboard ketahanan kesehatan pengembangan berbagai aplikasi health tech berbasis ML untuk mendukung atau menegakkan diagnosis yang dilakukan dokter dengan kerangka 4B detektif preventif partisip-partit personal kemudian juga pengembangan sistem interoperabilitas data medis yang aman secara nasional dan seterusnya ini nanti teman-teman bisa akses disini ya nah ini ini ada 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 linknya ini naik di strategy nanti pdf-nya bisa diunduh disana bisa kita pelajari bareng-bareng kalau masalah misalnya gini beberapa buku karya apa namanya orang Indonesia sendiri sudah sudah cukup lumayan di pasaran mengenai pengenalan AI pengenalan ML terus saya lihat itu sudah mulai banyak bermunculan di pasaran dan kebanyakan memang berbicara tentang AI secara umum maupun ya pengetahuan-pengetahuan teknis yang biasanya menggunakan semacam Python dan library-nya nah ada dua buku yang sebenarnya berusaha juga saya beli itu mengenai AI in practice dan building IoT itu ternyata cara membahasnya juga agak berbeda yang AI in practice itu menyoroti beberapa perusahaan-perusahaan besar seperti google jd.com dan lain sebagainya menggunakan AI itu bagaimana untuk menjalankan bisnisnya dan seterusnya dan seterusnya oke kemudian yang kedua itu bidang reformasi birokrasi nah ini kan penggunaan platform chatbot kemudian pengembangan sistem otomasi proses robotik di pemerintahan pengembangan kecerdasan AI untuk pengolahan anggaran pemerintah kemudian personal identification dan seterusnya analisis sentimen analisis bidata nah ini yang kemudian yang dalam bidang pendidikan yang riset seperti yang disampaikan oleh teman-teman kemarin dan ini ini banyak sekali jadi seperti kreatif assessment system ini juga membutuhkan semacam kecerdasan adaptif pelatih sistem dan seterusnya oke disingkatan ini bisa dilihat di stranas gitu ya ini juga bisa dilihat di stranas cuman saya hanya menyeruti yang yang sedang kita coba untuk kerjakan itu adalah AI dalam bidang seismologi jadi kita mekerja sama dengan prodi untuk melanjutkan signal processing di dalam membuat jari perilaku dari gunung gunung berapi maupun jadi misalnya ini kalau seismologi seperti ini kan bisa tektonik bisa volkanik cuman kebetulan penelitian saya sendiri di volkaniknya jadi seperti bagaimana sebenarnya almarhum jurukunci bahma rizan itu bisa gak kita dekati dengan pendekatan artificial intelligence nah itu kan jadi pertanyaan yang open open love karena setahu saya setahu saya bahwa almarhum bahma rizan ini kan tidak hanya artinya pengamatan ataupun kesimpulan terhadap suatu peristiwa di gunung merapi itu sendiri bukannya sekedar membaca alam tapi juga membaca di luar alam jadi semacam itu nah ternyata juga kalau kita disempat bulan di bali rantai kelaten itu itu yang menjaga ses meter itu sampai di sebuah sedangkan kita sendiri sampai terbunga-bunga ini kok bisa tahu bahwa sebentar lagi meletus dan lain sebagainya ini kan hal yang tidak tidak mudah kalau kita lakukan komputer science maka kita membutuhkan machine learning gitu ya jaringan sarapiruan machine learning yang mungkin bisa bentuknya supervised atau bahkan bisa bentuknya unsupervised nah ini ini di tahun 2020 itu ada tulisan mengenai artificial intelligence and seismology advanced performance and future trend ini juga sedang kita pelajari dan tahun ini kita coba untuk mencari mahasiswa untuk melakukan studi awal gitu ya studi awal kerjasama dan prodi geofisika untuk melibatkan AI di seismologi dimana pada waktu saya dulu waktu disertasi itu belas sama sekali tidak melibatkan memang isinya penuh dengan matematik kalau istilah orang sekarang itu bisa pecah dan saya kira model yang seperti yang disampaikan oleh Bu Viri sangat penting sekali sedangkan seringkali mengginda kalau sudah berusaha dengan matematik kebetulan juga mahasiswa saya itu mau gak mau harus menguasai matematiknya kemarin ini masih masih masa proposal jadi harus saya selesai kemudian supaya semester sepanan bisa running eksperimen salah satunya adalah untuk sinyal gelombang otak itu kemudian ada lagi nanti disencanakan untuk yang yang sesimologi nah ini juga sama penerapannya sudah di sesimologi turning data into insight ini juga yang yang bahasa Indonesia sebenarnya sudah ada mesin learning for volcano seismic signal challenge and perspective nah ini beberapa karya dari lab kita termasuk yang tadi mencoba untuk melaksin tesis tingkat tinggi menggunakan HLM artificial neural networks ya pada FGA tahun 2019 kemudian juga ini yang masih kripografi ini juga masih kita kita lakukan terus yang lain-lain melakukan identifikasi kapal menggunakan CNN maupun random forest sama kuliah saya sendiri membuat semacam EEG-based emotion classification maupun class classification of EEG signal menggunakan SVM dan ini nah sebenarnya yang di lab kita sendiri itu itu hanya kita pakai aja lah sementara kita pakai dulu sampai dimana kemampuannya termasuk yang rencana untuk seismologi kemudian juga membangun akselerator nah ternyata membangun akselerator kembali ke urusan tematik juga kembali kepada urusan matematik gitu ya jadi mem-breakdown algoritma matematik itu sedemikian juga tidak merubah algoritmanya tetapi membuat itu fit 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 ke dalam sebuah chip gitu ya intinya seperti itu karena kita bisa menggunakan itu akhirnya ada beberapa mahasiswa saya sedang mengerjakan itu ya itu memang tidak mudah jadi saya minta mereka untuk satu-satu algoritma itu bisa dipecah menjadi dua, tiga, empat judul yang kemudian nanti di bagian jelang itu nanti akan ada yang menyatukan menyatukan semua atau mengintegrasikan semuanya oke itu related apa yang sudah kita kerjakan terkait dengan AI dan khususnya terkait dengan saya kini mengenai bidang ketahanan pangan semacam ini beberapa penelitian saya lihat juga membantu artinya bahwa kecerdasan artifisial itu diharapkan nantinya bisa membantu misalnya untuk prediksi kegagalan ini ada semuanya di stranas nah ini yang terakhir ada mengenai masalah kopak pintar ini ada guru saya Prof. Ahmad Zunaydi beliau bikin buku lebih detail lagi di sana ya termasuk ini ini juga ya jadi gambarannya itu Mas Oktas dan teman-teman semuanya apa yang kita kerjakan banyak karena lab kita memang selama ini berfokus pada sistem terpengar sistem sama signal processing yang dalam beberapa tahun terakhir ini baru kemudian menggunakan mesin learning untuk membangun seismologi itu yang paper terakhir itu masih belum ya masih belum menggunakan mesin kegagalan konvensional seperti PSD power spectral density transformasi web light kebetulan di S3 saya saya menggunakan atau membangun transformasi web itu sendiri untuk membuat pola sebenarnya membuat ketika selesai morfologi dari Merapi itu berubah sehingga model saya itu kan setelah selesai itu kemudian dilanjutkan mahasiswa Saku saya tapi malah bukan untuk bukan untuk seismologi tapi untuk memprediksi data sahab nah alhamdulillah itu bisa berhasil dengan baik tingkat akurusnya bisa lebih dari 95% memang kebetulan belum kita publish rame-rame hanya publish dalam beberapa paper bentuknya kecil-kecil itu ya potongan-potongan tulisan atau potongan-potongan hasil riset gitu ya nah jadi itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan Mas Oktah dan teman-teman semua disini terima kasih saya banyak belajar selama dua hari ini dengan teman-teman yang sudah memang berkesimpung dalam bidang AI itu sendiri makasih